Jadi ini, kawasan ini adalah kawasan istana, istana keprisiranan. Yang saya optimis, tahun depan, bulan Agustus, insyaallah sudah bisa pacara di sini. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah berberak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun, ini bisa 10-15 tahun. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan, semuanya oleh kita sendiri. Putra, putri, bangsa terbaik Indonesia. Kalau untuk IKN, Pak, saya berharap terus dilanjutkan, terus diperjuangkan agar generasi menterus bisa berpikir lebih maju lagi dengan kehadiran IKN, Ibu Kota Nusantara baru, Pak. Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan, semuanya. Biasanya oleh kita sendiri. Bidanya itu. Bidanya itu. Oleh putra putri Indonesia. Oleh putra putri bangsa terbaik Indonesia. Sudah. Ya begitu selesai, ditempati. Ya, ditempati. Selesai kok nggak ditempati? Selesai, ditempati. Setiap kementerian juga sama. Meskipun tidak semua staf itu dibawa, segera ditempati. Supaya ini ada, segera ada keramaian di sini. Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, Universitas, perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu entertainment, hiburan, perlu mall, dan lain-lain. Pak dari kunjungan ini melihat, Bapak, kalau ditawarkan ke investor seperti kecana Bapak, awal di pertengahan tahun ini, kira-kira investor lokal maupun asing akan tertarik bukan? Kira-kira daya tariknya? Sangat, sangat. Suasana yang berbeda. Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah yang kita, orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. Experience, ambience, semuanya yang kita jual itu. Ini istana presiden yang bangunan pertama akan selesai di KIPP ini atau ada bangunan lain? Ya, bisa saja nanti yang Kementerian duluan. Pak, rencana kedatangan 16.000 bekerja kapan ya Pak? Nanti sudah ada 500-15.000. Sekarang 7.800. Ya ini harian bertahap terus, harian tambah-harian tambah, memang sudah dimulai. Iya. Kalau ada misi untuk pemeriksaan ekstrim, apa kasih yang berbeda? Nanti tanyakan teknis ke Pak Menteri PU atau Pak Pertorita. Pak, satu lagi. Pak, kami kan selalu menekankan bahwa pembacara di petang khusus tahun depan di sini. Kita dicocorkan apa-apa CPU juga. Karena itu kan pertama kalinya di Bukota Baru. Atau sudah dibicarakan ya? Ya, nanti ya. Pak, terkait 17 Agustus tadi Pak, Bukupacara 17 Agustus tadi itu di 2023 atau 2024 nanti Pak? 2024 ya Pak. Pak, kita akan terkait, Pak Ku Adria kan berapa untuk yang tinggal di kawasanya di pusat pemerintahan ini, dalam pembebasan tangan yang merasa kecewa gitu Pak. Karena harga yang diberikan jauh kelima harga pasar. Nah, Bapak sendiri kan komitmennya adalah tidak menemukan warga sendiri, Pak. Ya, kemarin sore. Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, Pak Doni, bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu ada beberapa opsi yang nanti ditawarkan, baik ganti rugi, ganti untung, atau juga relokasi diberikan lahan yang di tempat yang lain. Saya kira ada beberapa opsi-opsi, pilihan-pilihan sehingga masyarakat harus tidak merasa dirugikan. Gubernur BI kemarin sudah kita kirimkan nama ke DPR RI Bapak Perry Warjo. Karena gini, jadi dalam situasi kegentingan global seperti ini, kita tidak ingin mengambil risiko. Fiskal, moneter itu menjadi sangat-sangat penting. Dan kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi. Jelas? Terima kasih. Terima kasih.